Intro Sahabat seringkali terasa berarti sekali untuk kehidupan kita. Sahabat juga orang yang berada di dalam kehidupan kita pada saat kita susah, pada saat kita menderita. Tidak terkecuali Chrisya, entertainer, maestro dan juga selebritis Indonesia yang saat ini sedang menderita penyakit paru-paru. Tidak kurang dari sahabat-sahabatnya memberikan dukungan moral, memberikan semangat dan juga akan selalu berada di sisi Chrisya sampai kapanpun. Malam hari ini sudah hadir sahabat-sahabat Chrisya dan semuanya sudah berada di sini. Selamat malam semuanya, ada Bang Kinan, ada Bang Abadi Susman, ada Bang Oding dan juga ada Bang Roni Harahap. Semuanya tergabung di dalam, dulu pernah di tahun 1968, sebuah band yang namanya Gypsy Band ataupun Guru Gypsy yang merupakan kolaborasi antara musik Bali dan juga Barat. Malam hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dan kita ingin mengenak lebih jauh sebetulnya tentang Mas Chrisya. Siapa yang terakhir ketemu sama Mas Chrisya di antara semua berempat sudah ketemu dengan Mas Chrisya siapa? Bang Kinan mungkin? Sudah ketemu dengan Mas Chrisya. Kapan Bang? Ya kalau sebelum dia masuk ke rumah sakit saya pernah ketemu, sebelum masuk ke rumah sakit saya pernah ketemu, waktu di rumah sakit saya, waktu di rumah sakit saya udah gak sadar kayaknya, cuma ngeliat sedikit gitu. Terakhir saya ketemu ada acara Perspektif Musik Chrisya gitu, saya kemudian jadi pembicara gitu, itu terakhir. Abang-abang yang lain? Yang udah ketemu? Bang Odin belum ketemu? Bang Abadin? Saya justru berniat sekali untuk visit dia di Singapura, tapi ya sudah pulang katanya hari Senin kemarin. Oke. Bang Odin? Ya Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu Bang? Udah lama gak ketemu. Terakhir sama sekali gak ketemu? Nah waktu terakhir ketemu sama Bang Kinan, apa yang disampaikan? Sama sekiranya? Sebenernya gini, sebelumnya saya ketemu dia itu karena akhirnya meninggal, saya gak bisa datang. Terus di hari kemudian saya datang ke rumahnya dia, ngobrol-ngobrol, dia bilang dia sakit. Pinggang? Sakit apa, ada perakuran dia bilang. Ya saya cuman ngobrol, saya tanya apa umumatannya ya mungkin, apa waktu itu dia jawab alternatif. Enggak, saya lupa lah gitu. Nah kemudian setelah itu ada acara itu, para wartawan inilah, musik itu bikin acara seminar tentang musiknya Chrisya. Itu aja yang ingin saya... Ada saya dengar terakhir, katanya ada kabar, ingin bikin acara untuk mas Chrisya, untuk katakanlah pertunjukan musik ataupun pergelaran, sudah sampai sejauh apa? Dan siapa nih yang punya ide ini pertama kali? Bang Roni? Saya gak tau persis, tapi saya dengar-dengar kayaknya dari musika. Dengar-dengar dari musika, makanya inisiatif dari musika dan guru ya kayaknya. Terus acin dari musika, guru. Terutama kantornya guru yang calling kami waktu itu, untuk kumpul di BJ, BC Cafe. Kalau kita lihat kan ini biaya yang ditanggung oleh mas guru sendiri kan, ditanggung oleh mas Chrisya sudah hampir sekitar 1M. Nah ini kelihatannya kalau mau bikin konser ataupun mau bikin pertunjukan ini, berapa sih dana yang, kelihatannya target yang ingin dikumpulkan itu berapa? Kemarang sih dengar-dengar katanya bisa-bisa segitu lagi yang diperluin. 1M lagi? Kira-kira. Tapi 1x biaya kemoterapi itu 30 juta loh Bang, di Singapura. Ya, cuman waktu itu kan baru 2x kemoterapi, sejak awal sampai 2x kemoterapi udah kira-kira 1M. Padahal masih ada 6 lagi kalau gak salah, 6 package lagi. Jadi paling enggak 1M lah. Cil lah. Cil kalau yang anu-anu masih mau ngumpulin duit sih. Dari teman-teman semua nih yang udah pernah nanya-nanya ke tempat-tempat yang lain, kira-kira siapa lagi yang siap untuk bantu? Saya kira untuk dibantu ya banyak, karena umur-umur sekian ini sudah lebih dekat dengan beberapa penyakit daripada... Yang dari BLBI aja tuh. Yang kira-kira sudah sekarang ingin untuk bantu. Yang udah siap untuk mulai bantu lagi, kan udah banyak nih yang bantu nih. Saya dengar kan beberapa teman-teman penyanyi udah siap untuk bantu. Nah, abang kepikir siapa lagi yang mungkin bisa bantu Mas Chris ya? Saya rasa sih banyak, kalau kita sih kan kemarin kita diminta kolaborasinya. Kalau kita sih apa aja yang mau dibikin di acara itu kita ikut gitu aja. Kita ikut, kita dukung. Kita dukung gitu aja. Yang punya ide mungkin lebih tahu lagi, oh ini acara ini kita gak tahu. Apa sih yang kepikir pertama kali pada saat Mas Chris ya ini langsung kena penyakit seperti ini, apa yang pertama kali terbersih di hati abang-abang sebuahnya? Kalau saya sih mikir gini, Chris ya yang namanya gede aja begitu sakit, begini. Gimana kira-kira artis lain yang gak seterkenal. Gimana kita ya? Gimana kita ya gitu. Kita hanya player, kita bukan singer ya. Jadi istilahnya jujur aja Chris ya albumnya semua bagus. Bang Abadi katanya dengar-dengar sempat ke Singapura ya Bangnya? Ya justru kemarin hari Senin saya berniat sekali untuk menjenguk karena saya punya cerita sendiri dengan Chris ya. Boleh ceritain ke kita? Boleh lah. Waduh malu nih. Ayo dong ceritain dong Bang. Saya setahun sekamah ramadiyah di New York. Sekamah di 88 ya. 86. Sama itu kita bersama-sama main di Ramayana Restoran. Itu Jepsi datang tinggal. Kedatangan saya yaudah makin tinggal lagi. Dan kita melalang Bu Anna disana sambil membicarakan musik. Nah disitu tercetus gagasan Guru Jepsi itu disitu. Dan kita kontak Mas Guru di Paris ya. Rambutnya masih kayak Ian Gillen gitu. Rambutnya Mas Guru. Sepinggang. Jadi Chris ya buat saya itu sudah bukan orang lain lagi ya. Dari dulu memang kita sudah se... Kita-kita ini sebetulnya sama. Chris ya ini idealismenya sama. Cuman sayang diganggu sama situasi yang tidak bersahabat. Jadi idealismenya kita tinggalkan. Tapi ya syukurlah Chris ya bisa menjadi satu tokoh yang menjadi satu identitas yang bisa menjadi wakil dari musik Indonesia. Nah kedekatan saya sama Chris ya itu sudah bukan seperti orang lain lagi. Karena kita dulu pagi-pagi berjalan sama-sama. Jalannya itu sudah ketahuan kemana ya itu toko musik atau toko apa? Muslim Center. Dan malamnya kita lihat Billy Cobham ya bersama Kinan juga selalu. Karena kita setahun di sana tuh mau ngapain. Jadi ya main musik terus sambil kita bicara-bicara ya makin lebih dekat lagi gitu. Jadi ya sedih sekali kalau saya mendengar Chris ya merita penyakit seperti itu. Dan saya sempatkan karena kebetulan saya harus ke Kuala Lumpur pulangnya. Saya berniat, betul-betul berniat untuk mencumpai Chris ya. Tapi ya Alhamdulillah dia sudah baru tidak ketemu jadi Alhamdulillah dia sudah pulang. Tapi ya dengan harapan ya tentunya better lah. Oke. Dari siapa pertama kali abang tahu Chris ya sakit? Saya justru dari infotainment ya. Infotainment. Semuanya infotainment. Saya dari Hendra pribadi. Ceritanya? Hendra, SMS saya ya. Hendra kan pernah bikin pulisan bertiga. Chris ya. Siapa? Erwin Gutawa. Bas itu kan. Hendra sering calling-callingan sama saya. Dikasakan, eh Ron, sahabat kita sakit. Sakit apa? Nggak pernah dengar sakit, toko sakit. Ya itu. Itu awalnya. Awalnya pertembulan Juli ya. Kalau Bang Kiran tahu dari siapa bang? Pertama kali. SMS. Di antara temen lah ya. Di antara temen. Bang Oding? Dari Redi. Redi Nur. Adinya Yanti. Adinya Yanti. Bang Oding juga secara kedekatan sangat dekat ya. Karena waktu itu kalau nggak salah rumahnya Bang Oding. Itu sebelahan. Itu sebelahan. Sama Mas Chris ya. Dan udah seperti keluarga sendiri. Ya. Ya gitu lah. Oke. Mungkin lebih kecil. Saya ingin dapat lebih banyak lagi nanti cerita dari Bang Oding. Mengenai Mas Chris ya. Kedekatannya. Dan juga apa keistimewaannya. Apa yang selalu dilakukan sebelum nyanyi. Bahkan saya dengar juga katanya bersama dengan Bang Kinan. Mereka berdualah yang pertama kali membawa LP Genesis untuk datang ke Indonesia. Saat semenara orang lain belum ada. Tapi semuanya sudah dibawa nih yang Genesis-Genesis. Nanti kita korek lagi. Masih bersama dengan Famous to Famous. Dari Guru Gypsy untuk Chris ya. Kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Famous to Famous. Masih dari Guru Gypsy untuk Mas Chris ya. Sekarang kita bicara soal Guru Gypsy. Ini gak bisa lepas dari teman-teman semua yang ada ngumpul di geng pegangsan. Tadi sebelum acara ini dimulai. Bang Kinan udah cerita. Wah les pokoknya ceritanya gak bakal abis deh kalau tentang Mas Chris ya. Tadi masih kepotong sebentar dari Bang Oding. Satu pertanyaan. Apa sih yang spesial dari Mas Chris ya? Tadi Bang Kinan bilang dia player. Bang Roni tadi juga bilang player gitu. Tapi yang lebih spesifik lagi. Apa yang membuat Guru Gypsy ini begitu punya warna karena kehadiran Mas Chris ya? Bang Kinan. Sebenernya sih bukan begitu gitu ya. Kita bikin waktu kita eksperimen ini gitu. Sebenernya yang awal itu kan kita sama guru. Terus datang Ronnie Oding gitu kan. Terus Abadi terakhir sama Chris ya terakhir. Chris ya lagi itu main di Amerika kok main. Dia datang. Ya gitu suruh nyanyi kan? Ya sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi. Karena suara dia bagus. Itu aja. Ben ini ada begitu banyak band sekarang kalau dibentuk. Katanya benar-benar karena memang kebutuhan. Jadi kalau misalnya memang disini sekarang pemain keyboard bagus masuk. Tapi tadi sebelum kita mulai acara Bang Roni juga sempat bilang. Ini bandnya benar-benar dibentuk karena pertemanan. Maksudnya gimana? Ya gini, gini. Saya jawab, sorry. Di pegang sana itu. Rumah saya ada pegang sana barat itu tempat kumpul orang. Tempat kumpul orang sebenarnya. Seluruh orang datang sih. Seluruh orang siapa yang gak ada disitu. Semuanya ada disitu yang sekarang jadi orang. Kita belum. Band mana aja belum datang? Kita belum orang. Semua kumpul disitu. Mersi, selatih disitu. Akhirnya ada satu gagasan dari seorang yang ada kebunan tinggal di rumah saya. Dia seorang guru dari Bali. Ngajak anak-anaknya disitu untuk main band. Terutama waktu itu abang saya. Waktu itu yang jadi ini ada poncho lah. Poncho Setowo. Dia yang sebenarnya yang jadi ini kita lah. Apalagi zaman dulu cukong ya? Mesenas. Dia yang jadi ini kita ya? Yang ngajakin untuk jadi band itu jadi. Dan pada waktu itu ya udah. Awalnya dari situ gitu. Jadi emang kita berteman sama-sama. Tapi akhirnya jadi main band gitu. Atmosfer anak band waktu itu sama sekarang kan pasti beda ya? Sangat. Apa nih Bang Oding yang bisa disampaikan. Atmosfer waktu dulu nge-band tuh kayak gimana sih? Pemainnya sadar, penonton yang teler. Kita main lagunya susah. Gak bisa teler gitu. Gak sempet teler. Bang Oding. Apa ya? Ya dulu kan kita istilahnya main band tuh untuk apa? Seneng-seneng aja. Gak mikirin duit, gak mikirin dapet duit apa enggak gitu loh. Yang penting seneng main. Gak disetir produser. Pokoknya main band. Perasaan kalau udah main band tuh keren gitu loh. Perasaan. Zaman seperti dulu tuh kreativitas seperti apa Bang Bang? Keluar idealisme? Oh waktu itu sih belum lah. Ketika masih niru-niru band-band yang ada kan. Cuman peniruan kita ini dulu. Yang kita ikutin di band-band yang gak biasa gitu. Yang gak biasa orang jarang denger gitu. Justru emang kita mulai gypsy itu emang. Pokoknya gue mau main musik. Gak ada komersialis. Yang orang gak main lagu itu. Kalau ada orang main lagu itu kita gak main. Di band ini sendiri, di gypsy ini sendiri. Sekali lagi tadi saya sempat tanya ya. Kalau mas Chrisnya sendiri konsep bermusiknya. Kalau dia sampai diskusi gitu. Sampai si para pejauh sih dia ngotot. Kalau untuk menelurkan lagu-lagu. Waktu itu kan kalau kita bicara jaman gypsy. Jaman gypsy. Biasanya waktu itu awalnya kita mainin lagu orang. Seperti saya bilang tadi. Kita mainin lagu orang yang orang gak mainin. Ada band lain-lain kita gak mainin. Sampai ada beberapa lagu orang itu yang kita nyanyi. Saya ingat satu lagu saya nyanyi dua sama Chrisnya. Lagunya Still Is The Night. Itu plat kecil same endive. Gak pernah yang tau. Orang tau ini lagunya si Chrisnya Makinan nyanyi ini. Bentar lagu itu. Jadi gak pernah tau aslinya siapa yang nyanyi. Jadi kita cari lagu-lagu yang orang gak nyanyiin. Awalnya gitu. Dan kalau sekarang. Kita mungkin dulu so perfect lah. Pokoknya sama semua. Mainnya mesti kayak gitu gitu. Mesti persis. Juro persis. Gak ada ini. Di depan Bang Yoki Suryo Prayogo. Waktu itu kalau tidak salah. Mas Chrisnya sempat minta sama Bang Ronny. Tolong buatin saya satu album ataupun satu lagu. Satu. Satu. Satu album. Terlaksana gak sampe sekarang? Enggak. Karena saya. Cuma satu lagu terselaksana. Satu lagu sempat laksana. Semaradana. Iya. Pernah Semaradana bercanda lagi gitu. Lagu bagus-bagus. Si guru punya. Kenapa gak terlaksana Pak? Satu. Saya kurang seneng bikin album. Saya orangnya pemalas. Saya saat itu lagi seneng main jingles. Jadi satu hari jadi, satu hari jadi gitu. Kalau album satu dua bulan. Gak tahan. Berus jadi. Sekarang begitu melihat dan tahu Mas Chrisnya seperti sekarang. Ada perasaan apa? Ya ada penyesalan juga ya. Sayang juga paling enggak kalau pernah kita bikin dulu satu album. Mungkin ada satu ide apa yang kita bisa buat gitu kan. Bang Ngo Ding ada pernah janji sama Mas Chrisnya yang sampai hari ini belum terlaksana? Gak ada, gak ada. Jangan jadi janjem orang. Banyak-banyak. Gak, gak ada kok. Biasa kalau saya biasalah berteman Chrisnya, tetangga sebelah rumah. Ya dari kecil lah. Dan umur dia 4-6 tahun di atas saya kok. Iya, dia tahun 50 kayak gini. Katanya Pak Serumah udah sampai seperti kayak anaknya ayah. Iya, karena dia main bukan teman keluarga. Chrisnya itu teman keluarga. Jadi bukan teman Ekinan, bukan teman saya. Keluarganya, teman keluarga saya itu berteman. Keluarga-keluarga sudah seksa jadi saudara. Teman tetangga lagi ya. Tetangga. Baik, masih banyak yang akan saya bicarakan. Tentu kita tunggu partisipasi yang paling nyata buat semua sahabat-sahabatnya Chrisnya. Untuk Mas Chrisnya. Dari Guru Gypsy untuk Chrisnya masih akan segera kembali untuk Famous to Famous setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali lagi di Famous to Famous. Dan masih bersama saya, Charles Bonar. Bersama dengan semua sahabat-sahabat dari Mas Chrisnya. Sudah hadir di sini, Mas Guru. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, kita lanjutin lagi. Dari tadi kita sebenarnya nunggu juga Mas Ruh untuk bisa mungkin cerita ke kita. Apa sih ide awalnya atau kenapa ada ide sampai harus membuat konser untuk Mas Chrisnya? Ya tentu ini kan mungkin panggilan ini ya. Kita melihat ya ada yang memerlukan bantuan dalam hal ini. Bagi sakit. Sakit zaman sekarang tuh banyak biaya. Gitu yang. Sehatnya mahal apalagi kita akhirnya. Mas rumah sakit sampai masuk hotel sama ya. Yang kami pikir juga itu akan memberatkan keluarganya dan sebagainya. Dan kami sebagai teman-temannya juga ingin membantu gitu. Terakhir Mas Ruh ketemu dengan Mas Chrisnya kapan? Lupa ya, kayaknya baru-baru aja. Waktu di Singapura gak sempat visit? Enggak. Oh ya terakhir ya waktu saya menengok beliau di rumah sakit di sini. Di Jakarta. Apa perasaan pertama kali Mas Ruh melihat? Mas Chrisnya begitu kurus. Begitu sakit. Ya prihatin lah. Ada segi apanya ya. Kan kita mengenal beliau tuh sebagai apa, perokok berat. Dan peminum kopi berat gitu. Tapi dengan beliau sakit ini, kami dengar kan udah artinya udah berhenti berokok dan apa. Itu hal yang mungkin kabar gembira tuh. Tapi di sisi lain ya artinya belum. Disambil masalah. Cerita sedikit Mas Ruh tentang Guru Gypsy. Dan juga tadi saya udah banyak ngobrol-ngobrol dengan abang-abang yang lain. Tentang peranan Mas Chrisnya di sana. Dan apa arti penting seorang Chrisnya untuk Guru Gypsy? Ya beliau adalah salah satunya dari kami di Guru Gypsy gitu. Bagi saya waktu itu semuanya sangat berperan ya. Punya peranan penting masing-masing. Sesuai juga dengan bidaknya, sesuai dengan bakatnya. Ya kita merasa satu lah waktu itu gitu. Membuat satu albumnya nih. Guru Gypsy. Album gila nih. Apa sesuatu yang kalau sampai dibilang gila nih apa? Karena kenapa? Karena kami... Lama. Karena ingin lain daripada yang lain. Dan kami juga terdorong apa ya. Ketika itu orang banyak gandrung. Hanya mengolah, memainkan lagu-lagu yang akarnya dari kebudayaan barat. Tapi kami ingin menggali dari akar kebudayaan Indonesia gitu. Maka jadi kami bikin ini. Mungkin istilahnya juga agak bereksperimen gitu. Dan makan waktu yang lama. Diterima di pasar gak saat itu? Saya dengar katanya karena idealisme Mas Ruh. Sebetulnya secara kualitas album ini sangat baik. Sangat disukai masyarakat. Tapi mungkin secara komersial gak terlalu sukses. Distribusinya belum ada. Iya. Ini indiri. Komersial dalam pengertian distribusinya. Kami waktu itu gak apa. Minta tunai gak mungkin. Dan apa. Jalur-jalur juga. Gak ada. Infrastruktur belum ada deh. Kamu. Buka warung sendiri. Jual sendiri. Jadi orang belum indi label. Kita udah indi label. Yang lu bikin sendiri. Jual sendiri. Kalau kita balik lagi ya sekarang Bang ya. Kita balik lagi ke malam dana. Untuk Mas Chris ya. Mas Guru punya target disana. Atau punya ekspektasi. Dari malam dana ini. Bisa terkumpul dana berapa. Dan apa yang akan. Apa arti pentingnya konser ini. Ataupun malam dana ini. Untuk Mas Chris ya dan keluarga. Ya tentu kan kembali lagi namanya juga malam dana. Artinya penghimpunan. Atau pengumpulan dana gitu. Karena kami tahu biaya rumah sakit. Pengobatan itu sangat besar gitu loh. Kalau gak dibantu dari sana sini. Saya rasa agak sulit gitu. Jadi ya konsentrasinya adalah kami mencoba untuk menghimpun dana. Sebanyak-banyaknya. Paling tidak untuk mencukupi biaya pengobatan. Kalau tidak salah sudah ada rekening yang dibuka oleh Mas Guru dan juga Ibu Indrawati Wijaya ya. Untuk bisa menampung ke sana. Seberapa besar sekarang respons yang sudah diberikan oleh minimal untuk dunia musik Indonesia untuk Mas Chris ya. Saya belum menerima laporan dari ini partisipasi masyarakat. Tapi dari teman-teman artis itu cukup banyak yang berperan serta dalam hal ini. Solidaritas semua musik Indonesia dan juga artis-artis Indonesia untuk Mas Chris ya. Sudah kelihatan. Saya sekarang mungkin ingin membuka juga line telepon untuk semua pemirsa Metro TV yang mungkin ingin langsung berbicara dengan semua rekan-rekan yang ada di studio atau abang-abang kita yang ada di studio dan juga Mas Ruh. Siapa lagi yang belum? Mas Abadi Susman. Jadi dari tadi juga belum. Wah, apanya? Untuk Malam Dana ini, apa yang ingin disajikan nanti di sana? Lagu apa yang paling spesial buat Mas Abadi Susman bersama dengan Chris ya? Yang sampai sekarang banyak digemari oleh orang. Kepingin berbuat apa saja untuk Chris ya, untuk sahabat saya. Tapi tentunya ya harus, kita harus ngikuti musik director ya, karena nanti kalau kita cuma membuka itu bisa lebih banyak yang ini tanpa ada pengaturan ya. Mudah-mudahan Mas Guru bisa mengatur supaya menjadi petunjukan yang bagus, tidak sekedar jam. Kalau jam itu, wah malah bisa. Jadi, saya kira bukan saya saja, banyak teman-teman yang ingin menyumbang, karena ya hanya itu yang bisa. Oke, rasanya kalau ingin berbicara lebih banyak lagi, pasti masih banyak yang ingin saya gali, tapi nanti kita akan gali setelah segmen yang berikut ini. Famous to Famous masih akan kembali untuk Anda, Guru Gypsy untuk Chris ya. Kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali di Famous to Famous, dan masih bersama kita semua yang ada di sini, dari Guru Gypsy untuk Chris ya. Nanti kalau pemirsa ingin berbincang-bincang langsung, bisa langsung menghubungi nomor telepon 58304050, 58304050, dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Mas Ruh, belum banyak tadi saya bertanya untuk Guru Gypsy. Mungkin ada hal lain yang Mas Ruh bisa jelaskan tentang Guru Gypsy ini, apa sebetulnya keinginan mendasar dulu dari Mas Ruh dan teman-teman yang lain untuk bisa menciptakan album ini? Mungkin dari awalnya dari saya ketika jauh sebelum itu, akan punya cita-cita agar musik Indonesia itu bisa melejit di tataran musik dunia. Contohnya seperti musik Brazil gitu ya, ataukah musik mungkin Spanyol atau apa gitu. Bisa kan itu. Tentu kalau rajanya ya musik-musik Amerika gitu. Nah Indonesia itu musiknya juga bisa ke gitu. Oleh sebab itu saya ingin bikin musik yang apa namanya, kita ngambil dari akar budaya Indonesia, tapi dengan instrumen barat, dengan cara-cara pembawakannya juga banyak unsur dari barat gitu. Nah itu pada suatu ketika pokoknya ya karena tangan Allah juga gitu ya, kita apa, dipersatukan gitu, ketemulah gitu. Gimana kan kayaknya mempunyai bisa sama aspirasinya gitu. Ya kita mendapat kesempatan untuk rekaman, jadi deh. Oke, keinginan yang kuat, ada kesempatan juga yang disediakan, Guru Jipsi bisa lahir. Dan sekarang kita akan langsung menyapa pemirsa Metro TV yang mungkin langsung ingin berbicara dengan salah satu yang ada di sini. Saya persilahkan, halo selamat malam. Selamat malam. Halo selamat malam. Iya kita masih tunggu, jika Anda langsung ingin berbicara dengan anggota dari Guru Jipsi. Halo selamat malam. Sudah ada? Belum ada. Selamat malam. Malam. Iya dengan siapa mas? Dari Pak Gunadi. Dengan? Pak Gunadi. Pak Gunadi, Pak Gunadi di mana? Mayoran Utara. Oke Pak Gunadi, mau bicara dengan siapa Pak Gunadi? Mas Guru. Oke silahkan Pak Gunadi. Malam Mas Guru. Malam. Mas Guru kan banyaknya bikin album buat Mas Krise ya. Yang ingin saya tanyakan, Mas Guru kan mau ngantin apa itu malam dana ya? Ya jawab. Untuk Mas Krise ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan. Ya Pak. Pak Gunadi. Pak Gunadi. Halo. Terputus kelihatan ya. Oke kita sekarang tunggu lagi penelpon berikutnya. Masih dari Guru Jipsi untuk Krise ya. Dan halo selamat malam. Halo selamat malam. Ya selamat malam dengan siapa Pak? Dengan Adi. Pak Adi di mana? Di Durensawit. Pak Adi di Durensawit. Ingin langsung bicara dengan? Dengan Mas Guru. Oke silahkan Pak Adi. Selamat malam Mas Guru. Selamat malam. Mau tanya mengenai konsernya nanti ya Mas? Itu nanti bentuknya gimana apa semua artis yang hadir menyanyikan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Krise atau membawakan lagunya masing-masing atau gimana itu nantinya? Ini jadi sebetulnya banyak deh teman-teman artis yang ingin berperan serta dalam konser ini gitu. Dan nanti kami ramu sedemikian rupa gitu. Tentu bukan saja ini lagu yang mungkin berhubungan dengan Krise ya. Atau yang pernah dinyanyikan Krise atau apa gitu. Bisa saja kami taruh lagu-lagu lain segala kemungkinan. Sehingga tentunya kan kami ingin bikin juga tontonan sebagai apa ya. Sebagai apa ya yang dipersembahkan juga kepada para dermawan yang mau menyumbangkan dana untuk keperluan ini gitu. Pak Adi? Halo? Pak Adi, oke Pak Adi sudah terputus. Kita masih bisa terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan mas siapa? Mas Subranta, selamat malam Mas Subranta. Ingin bicara dengan siapa, Mas? Dengan Mas Guru. Mas Guru, silahkan ya Mas ya langsung. Mas Guru, ini Mas Guru saya adalah fan berat sebetulnya di Ciamis. Tapi kelihatannya nggak pernah ke Ciamis nih dari PDI ini. Itu kan tokoh politik di samping seni. Pernah, pernah. Nah, cobalah uang-uang segitu untuk yang sakit mencari dari orang-orang politik. Jangan dari, ngumpulkan dengan cara yang artinya mengeras tenaga lagi dari seni. Oke, ya terima kasih Mas Subranta. Itu gitu, supaya segera dapat menyumbangkan dana. Tapi yang jelas Mas Subranta, yang di tengah politisinya udah pasti mau. Karena yang jelas Mas Guru juga mau gagas. Baik. Kita terima lagi satu penelpon. Oke, satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan? Selamat malam, Pak. Ini Pak Sembiring dari Medan. Pak Sembiring, Horas. Oke. Mau bicara dengan siapa, Pak? Mas Guru. Oke, silahkan langsung, Pak Sembiring. Selamat malam, Mas Guru. Selamat malam. Ini, saya mau nanya ini, Mas. Mas Kristi kan lagi sakit. Cuman, saya nggak sanggup lah nonton ke Jakarta. Cuman, saya mau bantu-bantu sedikit lah. Kalau nggak dibuat itu, atau apa namanya, rekening untuk membantu Mas Guru. Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak. Mas. Jadi nanti... Satu lagi, Pak. Silahkan, silahkan, Pak. Satu pertanyaan lagi. Kalau bisa, semuanya, semua arti harus penyanyi Indonesia. Membuat satu yayasan lah yang ada dana abadinya di bank. Nah, kan kalau ada yang sakit gitu, bisa dibantu dari yayasan itu gitu, Pak. Iya. Itu aja, Mas. Terima kasih, Pak Sembiring. Mas Guru, silahkan. Iya, jadi nanti insya Allah ketika pertunjukan itu akan ada on air-nya di salah satu televisi, nanti tentu akan ada pemberitaan di mana gitu. Dan di situ juga konser ini live dan akan terbuka. Jadi bagi masyarakat yang akan menyumbangkan dana, di situ nanti akan tercantum nomor direkening mana, itu bisa dikirim. Itu yang pertama. Kedua, ide yang baik sekali, kami juga sudah ada pemikiran untuk membuat suatu apalah, suatu wadah, apakah itu yayasan atau apa gitu. Karena kami berpikir, kalau ada teman-teman sesama artis yang sakit gitu, ya supaya paling tidak ada suatu dana abadi yang tersedia untuk bisa, apa namanya, membantu. Dan di situlah artinya sahabat ya, Mas ya, karena memang sahabat yang pertama kali bisa berada bersama dengan kita. Oke, kita terima lagi satu penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, Pak. Oh, iya. Dengan Pak siapa? Anwar, Pak. Iya, Pak Anwar. Dari penggilingan. Silahkan Pak Anwar, ingin bicara dengan? Saya ingin bicara dengan Mas Guru dan kawan-kawan. Baik, silahkan Pak. Bahwa saya salah satu penggemar berat Mas Christia. Saya ingat Mas Christia adalah waktu membuat lagu Sesabda Alam yang tahun berapa, itu 77 atau 76 itu Pak ya, yang di TVRI, yang memakai blankon, pakai pakaian Jawa kalau nggak salah. Itu pasti, masih ingat saya itu Pak. Pak, jadi saya hanya mendoakan sejak Pak untuk Mas Christia agar cepat sembuh dan Mas Guru dan kawan-kawan diberikan kesehatan. Amin. Halo Pak. Ya. Sudah? Ya. Ada pertanyaan lagi buat Mas Guru dan kawan-kawan yang lain? Atau untuk Mas Christia? Saya tidak sangka saya hanya memberikan itu saja rasa prihatin saya kepada Mas Guru. Nah, ini Mas Christia gitu. Baik, terima kasih. Semuanya sudah memberikan dukungan dan semuanya sudah memberikan support. Dari teman-teman sendiri sekarang melihat reaksi seperti ini, seperti apa? Bang Oding. Ya senang lah, banyak yang support ya. Mudah-mudahan ya Christia cepat sembuh lah. Oke. Bang Abadi Susman, Bang Kinan, Aroni, Mas Guru dan juga Bang Oding. Semuanya mengharapkan dan kita juga mengharapkan Mas Christia untuk cepat sembuh. Kita akan nanti masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan Famous to Famous masih akan segera kembali untuk Anda. Dari Guru Gypsy untuk Christia setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Kita kembali lagi di Famous to Famous. Dan masih bersama semua anggota band dari Guru Gypsy dan masih dari Guru Gypsy untuk Christia. Sekarang kita sambil menunggu line telpon, saya ingin bisa langsung mendapatkan hubungan langsung dengan mungkin orang yang paling dekat dengan keluarga Mas Christia. Dan kita ingin bisa berbincang langsung dengan keluarga dekat dari Mas Christia bersama dengan anggota dari Guru Gypsy yang... Halo, ya ini sudah nyambung. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Mbak. Iya. Iya, dengan Mbak... Yanti. Mbak Yanti, selamat malam, Mbak. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik ya, Mbak, ya. Iya. Mbak, aku ingin tanya dulu sekarang mungkin mewakili semua yang ada di studio dan juga semua masyarakat pecinta musik Indonesia dan juga pengagum Mas Christia. Sekarang ini kondisinya Mas Christia sudah seperti apa ya, Mbak? Iya, Alhamdulillah kalau dibandingkan dengan sebelum dia mendapatkan pengobatan yang tepat, ya sekarang kondisinya boleh dibilang ada kemajuan. Sekarang, walaupun ya masih lemah ya, tapi jauhlah. Kalau teman-teman yang di studio kayak Mas Guru, Kinan, Roni, dan Oding yang juga sempat datang waktu itu, mereka tahu kondisi di Jakarta di rumah sakit itu memang sekarang sudah jauh lebih baik. Ya, Mbak Yanti, konkretnya penyakitnya ini sendiri menurut dokter yang saya tahu paru-paru, tapi lebih jelasnya apa, Mbak? Memang dipastikan dia pengidap kanker paru-paru, stadium lanjut. Baik. Saya dapat juga data bahwa untuk berobat sampai ke Singapura itu cukup mahal, dan satu kali kemoterapi kalau nggak salah 30 jutaan ya, Mbak? Kira-kira sampai nanti Mas Christia ini mengikut dalam proses perawatan lebih lanjut, kurang lebih kira-kira berapa, Mbak, biaya dibutuhkan? Jadi gini, sebenarnya kan memang saya waktu itu berani untuk berangkat pergi, membawa dia pergi itu untuk satu diagnosa yang lebih tepat ya. Bukannya di Jakarta ini nggak bisa, tapi saya waktu itu kepingin dia memang supaya yang pasti ada satu alat yang memang belum ada di kita. Nah, tapi di Singapura itu rupanya begitu ketahuan pasti, lalu mereka langsung ambil tindakan, jadi tidak buang waktu gitu. Jadi dalam tiga hari, dia sudah langsung mendapat satu kemo yang pertama. Walaupun sesudah kemo pertama itu, reaksi membaiknya itu belum seperti sekarang ya. Nah, jadi dia akhirnya dia harus dirawat untuk kurang lebih 16 hari. Itu semua memang di luar dugaan kita ya, jadi memang untuk satu kemoterapi sangat mahal. Apalagi dengan kursi yang sekarang sudah jauh lebih mahal lagi jadinya. Tapi waktu yang kemarin ini perawatan rumah sakitnya pun sangat mahal. Tapi ya, saya nggak bisa juga berencana panjang-panjang. Berbicara langsung dengan Mbak Yanti, Mas Ruh mungkin. Ya, Yanti, pertama-tama sampaikan salam saya buat Chrisya ya. Iya. Dan kami selalu prihatin ya dengan Chrisya, tapi insya Allah dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Itu, apa namanya, kami terus berdoa dan juga semoga keluarga juga berkenan dengan apa yang kami upayakan sekarang ini dalam hal kami mencoba juga untuk rame-rame tidak menghimpun dana untuk keperluan pengobatan Chrisya. Ya, Bang Rony. Yanti, gimana kabar Chrisya sekarang? Mbak Yanti, halo. Baik. Mudah-mudahan tadi apa yang Mas Chrisya sampaikan ke Mbak Yanti bisa memberikan dorongan dan harapan untuk Mas Chrisya untuk tetap sembuh. Dan kita semua tetap berharap bahwa Mas Chrisya bisa kembali bersama-sama dengan kita, bisa beraktivitas lagi dan bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk dunia musik Indonesia. Famous to Famous akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih bersama Famous to Famous dan masih bersama dengan Guru Gypsy Band untuk Chrisya. Malam hari ini, kalau kita bertemu lagi nanti dengan Mas Chrisya di acara, katakanlah konser yang akan digelar oleh Mas Guru, pengumpulan dana. Bang Oding, apa sih kata-kata pertama yang Bang Oding akan sampaikan buat Mas Chrisya? Apa ya? Main lagi Chris? Dan bass lagi saya bilang. Bang Abadi? Ever onward, no retreat. Ya, dalam arti untuk kesehatan dari Chrisya, saya harapkan spiritnya itu lebih diutamakan pada terapinya. Saya kira dengan spirit itu akan bisa lebih membantu. Dan tentunya dengan musik lah, apalagi. Saya kira musik itu juga satu terapi juga. Baik, waktunya kelihatannya kita pasti ingin bicara lagi lebih banyak lagi untuk Mas Chrisya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kehadiran ini menjadi support dan dukungan untuk Mas Chrisya. 16 September mendatang, Mas Chrisya tetap masuki usian 56. Dan Mas Chrisya sudah menyampaikan kepada kita semua, supaya diberikan dukungan untuk cepat sembuh, minta didukung oleh doa. Dan kata-kata yang sempat saya kutip dari sebuah tabloid. Saat ini saya dalam keadaan sakit. Saya mohon doa penggemar, sahabat, agar saya lekas sembuh dan kita dapat berkumpul lagi. Mas Chrisya, kami semua yang ada di sini mendukung untuk Mas Chrisya tetap sembuh, untuk tetap kuat dan kita dapat berkumpul lagi. Kita tunggu kontribusi Mas Chrisya, penampilan Mas Chrisya untuk dunia musik Indonesia. Terima kasih dari saya Charles Bonar dan semua rekan-rekan dari Famous to Famous. Selamat malam, kita jumpa lagi minggu depan dalam acara Famous to Famous. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.